Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh Allah Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah sudah berjanji barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya Kali ini kita dipertemukan dalam keadaan baik sehat walafiat tak kurang suatu apapun itu satu kenikmatan yang terbesar yang patut kita syukuri Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Rasul yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafa'atun uzmanya baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku dan memberikan informasi kabar gembira dari Rasulullah kepada saudara-saudaraku yang barangkali saat ini sedang dalam keadaan susah kesusahan bisa karena kesehatan yang kurang baik kita doakan semoga cepat sembuh kepada saudaraku yang barangkali sedang dalam keadaan sulit akan keuangan maka segeralah Allah memberikan jalan keluarnya dan bagi saudara-saudaraku semuanya yang sedang dalam keadaan susah payah karena malu disebabkan oleh hutang yang menumpuk semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya dan inilah salah satu dari sekian cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut apa yang akan kami sampaikan dengan judul doa sebelum sholat ini bila dibaca rutin harta dunia pasti merunduk mendatangimu disampaikan dari Nafi dari Ibnu Umar katanya ada orang mengeluh di depan Nabi Muhammad s.a.w. dan bertanya Ya Rasulullah hidupku selalu kekurangan rezeki atau sulit penghidupannya jawab beliau Nabi Muhammad s.a.w. dimanakah kamu dari sholawatnya malaikat dan tasbihnya segala makhluk yang dengan kalimat tersebut mereka diberi rezeki iya bertanya apa yang dimaksud Ya Rasulullah lalu sabda beliau Nabi Muhammad s.a.w. bismillahirrahmanirrahim subhanallahi wabihamdihi subhanallahi al-adhim astagfirullah bacalah itu sebanyak seratus kali yaitu bacaan sholawatnya malaikat dan tasbihnya segala makhluk itu dibaca seratus kali yang artinya mahasuci Allah dan segala puji bagi Allah mahasuci Allah yang maha agung ampunlah aku wahai Allah ada pun bagaimana cara mengamalkannya cara mengamalkannya waktu membacanya yaitu dibaca sebelum sholat subuh yaitu sesudah adhan subuh sholat fajar atau kopliyah subuh hingga ikomat atau lebih jelasnya sebelum sholat subuh diantara adhan dan ikomat jadi menjelang subuh itu ya ada waktu biasanya ada adhan oleh muadhin ya biasanya sambil menunggu imam datang itu ada jeda ya untuk sholat subuh apa sholat sunah fajar atau komliyah subuh kemudian setelah itu nanti setelah imam datang baru di ikomati ya nah diantara adhan dan ikomah itulah waktu yang mustajab sebelum sholat subuh untuk membaca doa tasbih malaikat dan tasbihnya segala makhluk yang berbunyi subhanallah wabihamdihi subhanallah al-adhim astagfirullah itulah doa yang pendek tetapi itu dijamain oleh rasulullah doa yang sangat mustajab kemudian jika sudah diamalkan dengan demikian jika itu sudah diamalkan rutin tanpa ada putusnya yang mudah itu harta dunia pasti merunduk rendah datang menghampirimu itu kata rasulullah coba lakukanlah pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah mengatakan seperti itu lalu kepada siapa kalau kita tidak yakin dengan apa yang sama rasulullah keyakinan kita saja yang harus diperbesar dengan penuh keyakinan atas petunjuk Allah maka pasti dikabulkan doa kita itulah doa yang disampaikan oleh rasulullah kepada seorang yang saat itu mengeluh karena kehidupan ekonominya sangat sulit demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari jangan lupa untuk kita membaca sholawat korobah agar kita juga disamping doanya dikabulkan oleh Allah kita juga akan dekat dengan rasulullah dan kita mengharapkan betul-betul yang namanya syafaatul udhma ketika di dunia dan di akhirat nanti beri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim assalamualaikum warahmatullahi dan kita akan didekatkan kepada rasulullah sahabatnya keluarganya dan keturunan keturunannya serta istri istrinya ketika di akhirat nanti demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan kehilapan itu semua datang dari kami semoga Allah mengampuninya dan barangkali ada benarnya itu hanya min Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah akhirul karam bila hidup wal hidayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh